Bagaimana cara menginformasikan objek wisata? Di suatu daerah? Misalnya, di Bali ada Kuta, Monkey Forest, dan lain-lain. Di Kintamani ada Danau Batur, pemandian air panas, dan lain-lain. Semoga kalian masih ingat dengan materinya ya. Nah, di bagian kedua ini, aku mau membahas cara menyatakan hal apa saja yang memungkinkan atau yang bisa dilihat atau dilakukan di suatu objek wisata. Misalnya, di Kuta kita bisa berselancar, di Monkey Forest kita bisa melihat monyet, di Kintamani bisa melihat danau yang indah. Jadi, kita akan belajar mengatakan hal apa saja sih yang bisa atau memungkinkan untuk dilakukan atau dilihat di suatu objek wisata. Oh iya, perlu kalian catat bahwa kata kerja yang digunakan di pola ini adalah kata kerja bentuk kamus atau bentuk dasar. Jadi, bukan kata kerja bentuk emas ya. Nanti, tolong diingat. Oke, kita langsung saja bahas beberapa contoh kosa katanya. Oke, pertama ada Daibinguo Suru. Daibinguo Suru, artinya menyelam. Ini yang saya bilang kata kerja bentuk kamus ya. Jadi, bukan Daibinguo Simas yang kita gunakan, tapi Daibinguo Suru. Artinya adalah menyelam. Umani Noru, artinya naik kuda. Kirei na mizumi o miru, melihat danau yang indah. Kirei itu artinya indah atau cantik. Mizumi artinya danau. Miru artinya melihat. Kirei na mizumi o miru, melihat danau yang indah. Kalian nanti bisa ganti mizuminya dengan kata benda lain. Misalnya gunung, bunga, laut, dan lain-lain. Misalnya, melihat gunung yang indah. Menjadi, kirei na, terus disini, bahasa Jepangnya gunung yaitu yama. Lalu, o miru. Kirei na yamao miru. Kirei na yamao miru, melihat gunung yang indah. Jadi, tinggal ganti saja disini. Mizuminya menjadi kata benda lain, oke? Lanjut, ada kaimono suru, artinya berbelanja. Bari dansu o miru, melihat tari bali. Kalian bisa ganti disini. Bari dansunya bisa kalian ganti menjadi hal lain yang bisa dilihat. Misalnya, monas, legong, buru budur, dan lain-lain. Hai, ada kirei na umiyo miru. Kirei na umiyo miru, melihat laut yang indah. Seperti yang saya bilang tadi ya, ini bisa diganti. Kalau sebelumnya, kosa kata yang ada disini kan mizumi ya. Sekarang, kalian bisa ganti dengan umi, artinya laut. Jadi, ini bisa diganti-ganti. Terus, ada saruo miru. Saruo miru, melihat monyet. Saffigo suru, artinya berselancar. Hai, minasan. Kita coba ulangi lagi ya kosa katanya sambil kalian latihan mengucapkan. Mulai dari sini. Daibigo suru. Umani noru. Kirei na mizumi o miru. Kaimono suru. Bari dan suwo miru. Kirei na umiyo miru. Saruo miru. Saffigo suru. Oke, dan minasan. Kalian sudah belajar beberapa kegiatan dalam bahasa Jepang. Seperti biasa, kalian hafalkan dulu ya, baru buat kalimat. Hai, kalau sudah hafal, kita akan lanjut ke kalimat 2. Jadi, ini adalah kelanjutan dari bagian 1 sebelumnya. Nah, di kalimat 2 ini, kalian bisa pakai untuk menyatakan aktivitas apa saja yang mungkin bisa dilakukan di suatu tempat wisata. Seperti yang saya bilang tadi. Misalnya, di kuta bisa berselancar. Di kuta bisa berselancar. Jadi, aktivitas yang bisa dilakukan contohnya adalah berselancar. Masih ingat bahasa Jepangnya berselancar apa? Bentuk kamus. Saffigo suru. Oke, berselancar adalah Saffigo suru. Nah, kalimat bahasa Jepangnya kita akan lihat. Kuta adalah nama daerah di Bali. Terus, de artinya di. Saffigo suru. Artinya, berselancar. Kota adalah nama daerah di Bali. Ini ditambahkan untuk menandai bahwa suatu kegiatan bisa dilakukan. Kuta de saffigo suru koto ga dekimasu. Di kuta bisa berselancar. Bisa dimengerti? Jadi, di sini aktivitasnya, kata kerjanya bentuk kamus ya, bentuk dasar. Jadi, kalian jangan pakai yang kata kerja bentuk mas. Jangan pakai daibingo simas, tapi daibingo suru. Jangan pakai salvingo simas, tapi salvingo suru. Ya, seperti itu ya. Sekarang, kita coba latihan dengan kalimat yang ini. Di Kintamani, bisa melihat danau yang indah. Di Kintamani, bisa melihat danau yang indah. Oke, aktivitas yang bisa dilakukan di Kintamani adalah Melihat danau yang indah. Bahasa Jepangnya melihat danau yang indah apa? Kirena mizumyo miru. Oke, kirena mizumyo miru. Sekarang, kita coba buat kalimatnya di sini. Masukkan kata tempatnya di sini. Yaitu, Kintamani. Lalu, aktivitas apa yang bisa dilakukan di Kintamani, taruh di sini. Oke, jadinya Kintamani de kirena mizumyo miru koto ga dekimasu. Di Kintamani, bisa melihat danau yang indah. Gimana Minasang? Sudah mulai bisa? Kita coba satu lagi ya, biar tambah paham. Kita buat kalimat yang ini. Di Jimbaran, bisa melihat danau yang indah. Di Jimbaran, bisa melihat laut yang indah. Oke, kata tempatnya apa? Kata tempatnya adalah Jimbaran. Terus, aktivitas yang bisa dilakukan apa? Melihat laut yang indah. Melihat laut yang indah. Bahasa Jepangnya, Kirena umiyo miru. Yuk, sekarang kita coba buat kalimatnya. Gimana jadinya? Jimbaran de. Kirena umiyo miru koto ga dekimasu. Di Jimbaran, bisa melihat laut yang indah. Hai, gimana Minasang, bisa? Saya harap penjelasan saya bisa cukup dimengerti ya, dan bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Jepang. Nanti kalian bisa coba latihan buat kalimat sendiri. Nah, di sini ada sedikit soal yang bisa kalian coba. Oke Minasang, sampai di sini dulu videonya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa!